. Tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan ke Goffar Hilman berbuntut panjang. Kini, Lales Jakarta resmi mendepak Goffar Hilman. Kabar itu disampaikan oleh Lales Jakarta lewat akun Twitter mereka, Rabu 9 Juni 2021 sebagai pernyataan resmi dari PT. Lales Jakarta Indonesia dan PT. Lales Burger Bar Asia. Mereka mengaku berada di pihak korban pelecehan seksual. Kami tahu dan memantau isu yang sedang beredar menyangkut nama Goffar Hilman. Kami dari Lales Jakarta berdiri bersama korban, tulis Lales Jakarta. Mulai hari ini kami menyatakan bahwa Goffar Hilman sudah bukan bagian dari Lales Jakarta. Lanjut pernyataan tersebut. Sebelumnya, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Goffar Hilman tersebut diungkap atkuwenjojo di Twitter. Ia mengaku sangat trauma karena kejadian tersebut. Dilecehkan secara seksual sama publik figure di tempat umum pernahnya. Udah gitu gue yang diteriakin oleh semua cowok-cowok yang ada di sana lagi. Dienakin kok gak mau. Cuit akun tersebut yang diketahui dibuat pada tanggal 9 Mei. Trauma. Banget. Kejadian itu udah 2019. TP sampe skair tanpa sadar gue masih gemeter dan punya emosi terpendam tiap gak sengaja liat dia di TV. Gue memilih untuk sebisa mungkin blog orang itu, semua keyword akun sosmednya gue mute biar gak muncul-muncul di home explore apapun. Cuitnya lagi. Terima kasih telah menonton!